Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita kembali lagi setelah ramadhan kemarin ya Khusus saya sendiri mengucapkan Inalaitin walafaitin mohon maaf lahir badin Bagi teman-teman operator sekolah maupun guru-guru maupun siapapun Yang menonton video ini Mohon maaf apabila ada kesalahan Semoga kita mendapat keberkahan di bulan suci ramadhan tahun ini ya Semoga tahun depan untuk pendataan semakin lancar lagi ya Oke ini pembaruan ya Ini saya akan di dapodik dasmen versi 2021 F ini Ini baru rilis pembaruan aplikasi dapodik versi 2021 F Tapi ini khusus untuk jenjang PKBM atau SKP ya Nah ini baru dipostkan tadi malam ya Nah ini untuk kepala PKBM dan SKP ya Disini pembaruannya adalah penambahan menu baru penginputan nilai ujian pendidikan kesetaraan atau UPK ya bagi jenjang PKBM dan SKP ya Yang kedua ada perbaikan bug fixing layanan pendidikan keaksaraan pada jenjang PKBM dan SKP ya Nah ini pembaruannya bukan untuk semua jenjang Tapi khusus untuk PKBM dan juga SKP ya Kalau teman-teman di jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK Nah itu tidak perlu memperbarui aplikasi dari versi E ke versi F ya Sekali lagi bagi jenjang PKBM dan SKP tidak perlu untuk memperbarui dari versi E ke versi F ya Nah ini kan jelas versi F ini khusus untuk jenjang PKBM dan SKP ya Ada pun untuk memperbarui aplikasi Dapodik versi 2021 E ke 2021 F ya bagi jenjang PKBM dan SKP Nah ini langkah-langkahnya adalah pertama masuk ke aplikasi Dapodiknya ya Lalu di menu pengaturan itu ada menu tombol cek pembaruan ya Nah disitu kalau jenjang PKBM dan SKP pasti ada nanti pembaruan ke aplikasi versi F ya Pastikan semua proses pembaruan berhasil Lalu refresh browser seperti biasa atau JTRL plus F5 ya Lalu login lagi aplikasi Dapodik dan pastikan tampilan aplikasi sudah menggunakan versi 2021 F ya Disini tidak ada link atau tautan download aplikasinya ya Karena ini khusus untuk PKBM dan SKP ya Jadi untuk di aplikasi Dapodik teman-teman yang jenjangnya PKBM dan SKP silahkan di cek di menu cek pembaruan di tombol pengaturan ya menu pengaturan Itu pasti nanti akan muncul pembaruan ke versi 2021 F ya Kalau yang jenjang selain PKBM dan SKP tidak akan muncul pembaruan tersebut ya Nah ini kita coba Saya masuk ke aplikasi Dapodik Kebetulan saya ini di SMK ya Nah disini di menu pengaturan ini ya Di bawahnya ada cek pembaruan aplikasi ya Nah disini kita cek pembaruan ya Kalau jenjang PKBM dan SKP pasti nanti akan muncul status aplikasinya ada pembaruan ke aplikasi 2021 F Nah ini karena saya bukan jenjang PKBM dan SKP Jadi tidak ada pembaruan ya Jadi teman-teman yang bukan jenjang PKBM dan SKP Tidak perlu melakukan update ke 2021 F Cukup untuk teman-teman yang versi 2021 F ini cukup untuk teman-teman yang jenjang PKBM dan SKP ya Ini pembaruannya Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Khusus untuk teman-teman jenjang PKBM dan SKP silahkan cek aplikasi Dapodiknya Lalu segera lakukan pembaruan ke versi 2021 F ya Semoga bermanfaat Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh